olah geng welcome back to kopi-kopi ala ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ya tungguin kamu kenapa kamu oh the round the two aja ya kamu mamam dulu aja oke oke good sip di intrupsi sama si berjilin nanti ada susah lanjut eh kemarin udah dibikin gunakan cold brew stareso lalu udah dibikin V60 kali ini saya akan mencoba yang lebih fahit menggunakan mocha pot kayak apa si honeynya one coffee ini apakah masih enak menggunakan mocha pot atau bahkan asemnya akan keluar atau basic jadinya enak aja pahitnya lebih berasa karena mocha pot memang bisa menghasilkan pahit yang lebih mantap lalu saya ditemenin sama roti nih kita lihat roti dalamnya apa ya soalnya sesuatu yang harus ditemenin minumnya harus sesuatu yang strong kalau light jadinya buat minum cantik-cantik aja kita bikin si sindoro ini dari one coffee temanggung kita bikin ya kita akan menggunakan se penuhnya mocha pot ini sekitar 18 gram lalu kita giling gilingannya di setting berapa ya di setting 4 setengah saya settingan 4 setengah gilingannya pas tengah itu gilingan untuk medium jadi kasar enggak halus enggak menjelang eh tumpah dikit ini wanginya enak honey Hai kelihatan oke mari kita lanjutkan kita kasih tatakan supaya enggak blek pot saya nggak pakai tripod karena ribet males jadi saya akan gunakan manual aja tuang airnya sampai batas maksimal si lubang falvenya ini lalu taruh dulu di pinggir langsung taruh gini lalu dituang Hai 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 di ratakan untuk sampai penuh ini kapasitas mau kapot yang tiga cup ini 18 gram di bisa kita bisa penuhin atau kita enggak penuhin terserah dikurangin dikit jadi 16 gram gitu aja sih saya enggak pakai timbangan ini pakai sistem yang ada aja oke nggak usah terlalu penuh bisa lihat rasanya gimana tinggal diratain aja teratain dulu hai 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 rata make sure jangan sampai ada bagian yang di pinggirannya selalu saya pastikan udah kita proses ya bisa dulu kita tutup dulu make sure kuat lalu nyalain kompornya menggunakan kompor abal-abal karena kompor yang biasa khusus untuk mau kapot gasnya habis gasnya susah dicari dimana-mana di dulu dijual di s-hardware lumayan banyak dari ukuran yang kecil sampai yang gede tapi sekarang nyari di s-hardware susah banget banyakan gas untuk portable kayak gini hai 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 sambil menunggu kopinya jadi kita buka dulu cemilan kita kali ini kayak apa sih cemilannya cemilan mantap keju nya melting ini daging sapi ya bukan babi saya nggak suka babi haram ini oke tunggu kopinya jadi abis itu kita ngemil bersama ya tapi sebelum ngemil bersama saya akan menceritakan rasanya wine coffee sindoro tembanggung handi process menggunakan mocapot 150 ml air ya 100 ml air dan 18 gram kopi menarik warnanya clean ke golden karena memang saya nggak bikin saya nggak bikin pekat tutup sampai bunyi nih ada pertanyaan kalau ini udah kelar tuh bunyi gimana sih dengerin deh bunyi itu udah kelar ya matiin oke artinya kopi udah siap kita taruh lalu kita cicipin bersama eis ya wine coffee dari temanggung pejeng pejeng dulu dong pejeng 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 pajang maksudnya oke kita cicipin ya kalau pagi-pagi gini memang cocoknya kopi yang panas hot ini karena saya menggunakan gilingan kasar gilingan di untuk feima 600 n saya taruh di gilingan 4,5 kalau saya set gilingannya katakanlah 3 atau 2,5 pasti hasilnya hitam banget pekat saya cicipin dulu ya aromanya aromanya masih berasa kok aromanya masih sama dengan aroma saya brew pakai V60 dan hmmm aromanya tetap stay di di gelombang yang sama si aromanya panas saya sukanya pakai mocha pot begini nih kopinya tuh hot banget jadi membuat kita hidah kita berasa ada sensasi panas-panas enak saya cicipin hmmm enak banget nah walaupun menggunakan mocha pot tapi tetap karakter si bawaannya honey tetap enak cuman satu yang membuat saya lebih suka menggunakan mocha pot yaitu strong untuk pahitnya dia lebih menanjol karena mocha pot kan sebenarnya menjelang menjelang espresso ya dia memang di peruntukan untuk espresso jadi hentakan dari bawah dan panasnya air dia lebih bisa mengekstrasi jadi kopi yang ada di tonelnya atau corongnya ini lebih mantap dibanding dengan dorongan kayak stareso yang hanya menggunakan pump atau tekanan tekanan udara kalau ini kan tekanan air tekanan air plus udara lalu menggunakan V60 juga lebih ringan lagi air yang mengucur dari atas ke bawah jadi lebih mungkin si V60 ini lebih membawa karakter tipis-tipisnya jadi manisnya tipis asamnya tipis semua pahitnya juga tipis yang paling mantap adalah menggunakan si mocha pot jadi pahitnya lebih menonjol asamnya juga sama karakternya lebih menonjol juga tapi gak semenonjol asam-asam yang memang basic kopinya udah asam ini basic kopinya menurut saya gak asam tapi gak tau kalau menurut orang lain ya anyway kan masalah kopi masalah selera pada akhirnya ya ada yang suka roastingan A, B, C, dan X ada yang gak suka jadi selera itu memang agak susah dipaksakan ini ini referensi saya aja jangan salahin oke sekali lagi panas banget pak hmm enak menurut saya masih tetap ada tekstur manisnya asamnya sedikit saya yang suka itu adalah asamnya gak banyak itu yang membuat saya selalu memilih kopi memilih kopi di tempat yang itu-itu lagi mencoba yang lain asamnya terlalu nampol males kalau asamnya terlalu kenceng biasanya badan saya langsung anget naik set abis itu sambalamu ikut naik pusing enak i like it oke sekarang saya cicipin cemilannya hmm cemilannya gore dalamnya ada keju nya ada dagingnya daging gilisan tipis hmm harusnya ini dalamnya off-camaltine luarnya keju aduh gendut gendut dah hmm tapi diminum dengan kopi sempurna gosok oke sekian ngopi-ngopi ala-ala suka-suka barang saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka temanggung sudah tiga metode tapi ini sedikit banget jadi saya gak terlalu banyak hmm eksplorasi metodenya karena kopinya hanya sedikit ya thank you one coffee sekali lagi mungkin nanti kalau saya ke temanggung saya akan mampir beli beli oke tulis sekilau gak berasa ya soalnya kayaknya one coffee ini khusus untuk belinya yang berkintal-kintal kalau ya untuk bisnis besar kalau eceran kayak saya kayaknya gak tahu deh dikasih gak ya oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao dan satu kelebihannya kalau saya seduh menggunakan mocapot ini masih panas jadi eh compare saya seduh pakai c60 atau seduh pakai stareso aeropress dan bahkan di seduh menggunakan sipon si mocapot ini dia akan lebih stay panas lebih lama jadi walaupun kita kopi nyantai dia akan tetap menjaga suhu di kopinya ini tetap hangat lah minimal jadi masih enak untuk dinikmati kalau aeropress cepet banget dingin ya apalagi bisik-sik cepet banget dingin ya kalau ini kita masih bisa enjoy sambil ngobrol sambil sesekali menuang eh kopi ini ini masih panas udah beberapa menit yang lalu jadi minumnya mesti sedikit-sedikit menuangnya sedikit-sedikit karena panas banget oke bir potem mesti me fat